oke disini kita bikin sebuah function agar mempermudahnya ya kita pakai function membuat sebuah function jadi kita nanti jika ingin membuat kita ingin menampilkannya tidak harus tidak harus terus-terusan mengulang ya karena kamu ulang terus banyak kita boleh membuat sebuah function saja misalkan disini user oke seperti ini load kurung-kurung awal nah isi yang ada di function user disini yaitu dari header sampai hasil disini ya oke kita pindahkan saja disini nah karena kita pakai function nanti kita disini menggunakan sebuah return seperti ini oke return return lalu sama dengan yang kita repus maka nanti kita akan mengembalikan isi data yang ada disini misalkan sudah ter-execute ini kita akan kita akan kembalikan datanya ya kesitu oke disini kita panggil terlebih dahulu oke sistem clear kita panggil hasil lalu kita panggil function nya dengan cara tadi nama function nya ini ya nama function sampai buka kurung tutup kurung seperti ini kita copy saja paste disini jangan lupa kasih dikoma oke seperti ini ya nanti kita akan memanggil ini akan memanggil sebuah function ini maka nanti akan menjalankan perintah ini perintah yang ada disini meng-execute data yang sudah ada disini lalu dikembalikan menggunakan return ke sini kan kesini ya misalkan tadi hasilnya satu maka nanti akan dimasukkan ke variable hasil oke seperti itu lalu kita cari lagi oke disini header juga ya kita butuh header oke disini kita bikin sebuah perulangan menggunakan well disini ya kita bikin sebuah well atau perulangan buka kurung tutup kurung lalu isikan sebuah true seperti ini maka nanti akan diulang terus menerus ya lalu kita pindahkan semua data disini dari echo end pindahkan semua data sampai token disini ke dalam well disini kita copy paste disini kan ya oke oke seperti ini ya lalu jangan lupa tambahkan sebuah variable baru karena kita butuh token setiap baru terus-terusan tetap dengan saja adalah hasil sesuai yang ada disini ya sama dengan user seperti ini kita kita menggil fungsi user nya kita butuh token nya karena disini ya dia akan mengirim mengirim sebuah data lalu akan menerima sebuah respon dimana respon tadi itu akan mengembalikan sebuah text yang cukup banyak seperti tadi dan kita butuh token nya setiap saat ya maka kita pakai ini function agama permuda lalu token kita akan mengambil token nya perintah yang ada disini disini kita ambil data yang ada disini jadi tadi data string yang banyak tadi akan dimasukkan kesini lalu kita akan melakukan exploit atau pemisahan karakter atau string yang ada menggunakan exploit ini kita mau ambil data yang ada disini seperti itu ya nanti datanya variable token masukkan ke dalam variable data dimana disini nanti datanya akan dikirim ke server dimana nanti akan respon atau seperti kita mengklaim manual ya seperti itu oke semuanya sudah seperti ini lalu jangan lupa kasih jeda disini jedanya misalkan kita pakai for buat variable baru dollar misalkan i sama dengan tadi kita butuh ini setiap berapa ya oke disini claim setiap satu menit ya jadi kita butuh satu menit berarti oke disini kasih detikan misalkan jika satu menit maka ada 60 detik 60 detik 60 lalu disini kasih titik koma linter lalu ini dollar i sesuai yang ada disini lebih besar sama dengan 0 ini adalah sebuah misalkan jika i masih lebih besar sama dengan 0 maka dia akan melakukan perulangan terus menerus ya oke kita titik koma disini kita kasih dollar i kasih min min seperti ini untuk mengurangi ini ya angka 60 nya nanti oke buka awal dan tutup jangan lupa lalu disini kita kasih function slip seperti ini detik koma dan slip nya 1 detik oke lalu biar tidak bosan kalian bisa ketikan echo lalu disini dituliskan saja tunggu sebentar oke oke tunggu sebentar waktu mundur oke kita tambahkan saja disini titik menambahkan variable i yang ada disini ya oke lalu titik koma jangan lupa oke tapi jika seperti ini nanti kalian disini nanti akan terus menerus memunculkan tulisan tunggu sebentar waktu mundur secara baris atau terus menerus sekanannya tanpa ada enter ya jadi kita tidak menggunakan enter disini tapi menggunakan ini echo ini blackslash area seperti ini kita enter sesuai panjang dari tulisan yang ada disini ya kita enter terus oke kita lebihkan sedikit seperti ini lalu di akhirnya jangan lupa juga kasih di pulis like r seperti ini titik koma seperti biasa seperti ini oke kita tahu atas saja salah kita harus tahu di atas ini lalu ini akan perulangan selama 60 detik seperti ini ya kita lebihkan saja misalkan 65 detik nanti jika misalkan isi dari variable i yaitu 65 dan jika 65 karena isi dari i 65 lebih besar sama dengan 0 maka dia akan menakukan perulangan terus menerus oke seperti itu jika sudah kita coba seperti ini kita pilihkan php order php enter oke nah disini sudah ya lagi number reward 2 disini tulisannya tunggu sebentar waktu mundur oke kita tunggu saja kita cek ke disini harusnya disini kita punya bilan 10 nah disini 8 sudah dapat 2 nah disini ada perulangan 40 39 38 7 kita tunggu saja lihat ke atas setiap belanya sudah menjadi 10 oke kita tunggu tunggu saja seperti ini oke kita tunggu sampai hitung mundurnya selesai jadi cuman seperti itu saja cara membuat script nuyulnya cukup mudah kalian bisa coba mempelajari saja lalu jika kalian mau kalian bisa mempercantik atau membuat tampilan lebih menarik oke disini sudah lagi number lalu reward menambah 2 lagi kenapa disini muncul disini muncul tunggu sebentar lagi disini tidak hilang untuk memper bagusnya saja atau terlihat rapi disini 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 kita hapus kita hapus saja disini kita pindahkan di kita ketikin disini echo echo untuk membuat baris baru ini ya lalu kita tambahkan lagi echo ini setelah for seperti ini setelah for disini lalu ini oke kita coba lagi ya kita tunggu disini refresh terlebih dahulu kita lihat cooldownnya sudah atau belum oke sudah ya disini cooldownnya kita coba jalankan lagi php buat php oke kita lihat dan oke sudah ya dapat ya lagi number 27 7870 reward 2 lalu sini akan tunggu sebentar waktu mundur 55 detik lagi ya oke kita coba refresh lagi dan disini 45 detik 39 38 7 35 karena tadi kita set 65 detik jadi agar tidak kelihatan spam ya kalau setiap 1 menit terus terus sama secara konsisten ya bisa terlihat seperti bot atau spam ya nanti oke kita tunggu terlebih dahulu nah ini your previous role 27 8 70 ya sama seperti yang disini jadi ini sudah sukses membuat script auto claim nya ya oke kita tunggu 0 seperti ini nah disini sudah lagi sudah menjadi reward 2 lagi dan disini balance sebelumnya ada 12 ditambah 2 ditambah 2 lagi maka menjadi 14 ya maaf jadi 16 kita coba cek lagi disini oke tadi 14 ya kita coba refresh lagi maka akun balance nya harusnya 16 bits nah ini sudah 16 bits ya jadi script nya sudah berjalan dan berfungsi seperti layaknya kita manual claim jadi ini script nya sudah bekerja jadi seperti itu saja cara membuat script new nya oke seperti ini seperti ini ya cukup mudah seperti ini oke semuanya berarti sudah selesai oke disini nah disini sudah terplem lagi berarti harusnya balance menjadi 18 kita coba reverse lagi oke masuk ya poin nya oke jadi seperti itu saja cara bikin script auto claim nya jadi kalian bisa coba jika masih ada kendala atau ada error kalian bisa tanya tanya saja kalian bisa cat di kolom komentar video nanti jika ada solusi nanti saya akan bales komentar kalian yang ada di video ya jadi sekian video ini semoga kalian sudah mengerti dan bisa membuat script auto claim nya atau script nuyul sendiri ya oke terima kasih sudah menonton oke kita ketemu lagi di video selanjutnya dan jika kalian punya saran atau kalian butuh request kalian bisa request saja di kolom komentar ya misalkan kalian butuh tutorial apa saja kalian bisa cat saja di kolom komentar nanti saya akan coba bikin tutorial sesuai request dari kalian oke sekian dari video ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati